Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel capi burwa 99 Teman-teman dimanapun anda berada Untuk membuat tanaman capi kita bisa tumbuh maksimal Dan berbuah lebat Tentunya kita harus memberikan pupuk Yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh tanaman capi itu sendiri Pupuk itu ada yang bersifat makro dan ada yang bersifat mikro Makro artinya pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar Dan mikro dibutuhkan oleh tanaman capi dalam jumlah yang sangat kecil Dan NPK merupakan singkatan dari nitrogen, pospor, dan kalium Yang merupakan ungsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat pejar Kali ini kita akan sama-sama belajar teman-teman Tentang ciri-ciri tanaman capi yang kekurangan ungsur hara N, P, dan K Ketika kita bisa mengetahui ciri-ciri dari kekurangan ungsur N, P, dan K Maka akan tahu pupuk apa yang tepat untuk diaplikasikan pada tanaman capi kita teman-teman Yang pertama adalah ungsur hara nitrogen Nitrogen dibutuhkan tanaman capi saat masa pertumbuhan Atau disebut juga masa vegetatif Karena ungsur hara nitrogen itu sebagai pembentuk dari protein Asam amino, klorofil, asam nukliat, dan senyawa-senyawa lainnya Contoh pada tanaman capi misalnya fungsi nitrogen adalah Untuk merangsang pertumbuhan di fase vegetatif Dan memberikan warna hijau pada tanaman capi Dan ini pada semua tanaman sebagai penghijau daun tanaman Ketika musim kemarau tentunya kebutuhan nitrogen pada tanaman capi Jauh lebih banyak daripada di musim penghujan Karena ketika di musim penghujan Nitrogen dapat kita peroleh dari air hujan Yang kita tahu bahwa air hujan itu sendiri Sudah banyak mengandung ungsur nitrogen Dan pemberian nitrogen pada tanaman capi yang berlebihan Itu bisa berakibat fatal Yang bisa mengundang banyak penyakit pada tanaman capi kita itu sendiri Dan ciri-ciri tanaman capi kita Ketika kekurangan ungsur hara nitrogen Itu ditandai daunnya menguning Karena fungsi dari nitrogen itu sebagai penghijau daun tanaman Selain daunnya menguning juga Pertumbuhannya menjadi lambat Dan biasanya pohon capi itu menjadi kerdil teman-teman Ketika teman-teman semuanya menemukan ciri-ciri tersebut Berarti tanaman capi itu kekurangan ungsur hara nitrogen Dan teman-teman bisa diberikan pupuk pada tanaman capi itu Bisa pupuk urea Bisa ZA Bisa juga NPK yang kadar nitrogennya Sangat tinggi teman-teman Selanjutnya adalah ungsur hara pospor Pospor sendiri dibutuhkan tanaman sejak masa vegetatif sampai di masa generatif Dan fospor itu sangat berperan dalam pembentukan protein Berperan juga dalam pembelahan sel tanaman Merangsang pertumbuhan akar dan juga pembesar batang Dan juga mempercepat pematangan buah Namun yang perlu teman-teman ingat adalah Dan harus dikarisbawahi Bahwa penyerapan pospor itu biasanya cenderung lambat Sehingga sangat tepat Pospor itu sebaiknya diberikan Di saat kita membuat bedengan sebagai pupuk dasar teman-teman Kemudian ciri-ciri tanaman capi yang kekurangan ungsur hara pospor Itu ditandai dengan warna daun capi yang nampak terlihat ungu Dan kekurangan ungsur hara pospor juga bisa mengakibatkan akar tidak bisa berkembang Yang berakibat menghambat tumbuh kembangnya capi itu sendiri Dan ketika kita lihat tanaman capi dengan gejala seperti tadi Kalau kita berikan TSP misalnya Itu sangat terlambat Sehingga sebaiknya diberikan pupuk yang cepat terserap oleh tanaman capi Misalnya bisa ultradap Atau mordenfall Ataupun pupuk yang mengandung pospor sejenisnya Selanjutnya adalah ungsur hara kalium Manfaat ungsur hara kalium itu sendiri adalah Membantu transportasi hasil dari fotosintesis ke semua jaringan tanaman Yang kedua adalah mencegah agar bunga dan buah tidak berguguran Yang ketiga Yaitu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap risiko serangan penyakit Ada pun ciri-ciri bahwa tanaman capi itu kekurangan ungsur hara kalium Biasanya ujung daun sampai ke samping itu terlihat menguning teman-teman Satu itu kedua Bunga Dan juga buah itu bisa rontok berguguran Ketika kita melihat ciri-ciri tersebut Maka sebaiknya kita perlu memberikan pupuk yang mengandung banyak ungsur hara kalium tinggi Seperti ZK, MKP, atau NPK yang mengandung ungsur kalium yang sangat tinggi teman-teman Oke teman-teman Informasi yang singkat ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Salam sukses Salam dari pinggir alas purwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton